Saudara kelompok kriminal bersenjata di Papua pada selasa kemarin melakukan pembakaran sejumlah fasilitas umum dan terlibat kontak tembak dengan aparat keamanan negara di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pada selasa pagi, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan serta aksi pembakaran di sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Selain itu, kelompok bersenjata juga mengganggu masyarakat yang tengah menggelar lomba untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Warga pun berupaya menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam rumah. Akibat penyerangan, personel gabungan TNI-PORI melakukan pembalasan dan terlibat kontak tembak sekitar satu jam. Polda Papua meminta seluruh pores jajaran dan khususnya daerah rawan kelompok bersenjata untuk meningkatkan kewaspadaan. Terima kasih telah menonton!